Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nampan-nambayan Memasuki awal tahun 2023, seorang aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin diberhentikan Pemberhentian ini lantaran keadaan disiplin, wan mengabaikan pekerjaan ASN yang diberhentikan terhitung Januari 2023 ini Lantara melakukan pelanggaran kedisiplinan, yaitu keadaan masuk kerja hingga 128 hari Memasuki awal tahun 2023, seorang aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin diberhentikan Pemberhentian ini lantaran keadaan disiplin, wan mengabaikan pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Wan Diklat Banjarmasin, Totok Agus Daryanto Yang diberhentikan terhitung Januari 2023 ini lantaran melakukan pelanggaran kedisiplinan, yaitu keadaan masuk kerja hingga 128 hari Pemberhentian terhadap ASN ini keadaan yang pertama kali di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin Karena pada tahun 2022 lalu, ada dua orang ASN juga diberhentikan kasusnya pelanggaran disiplin beratuan tersandung kasus hukum Menurut Totok Agus Daryanto, banyak pelanggaran yang terjadi di kalangan ASN Kadang hanya meliputi masalah menurutnya kedisiplinan kinerja Namun hingga kasus tersandung masalah penyalahgunaan narkoba Sepanjang tahun 2022, ada sekitar enam ASN di lingkungan pemerintah kota dinyatakan positif Tersandung kasus narkoba oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN Bahkan ada salah seorang ASN yang terbukti mengkonsumsi secara berulang kali Hingga dilakukan pembinaan wan dikenakan sanksi berat, yaitu penurunan kelas jabatan Sedangkan sebagian lagi ada yang menjalani rehabilitasi Totok Agus Daryanto menyatakan Pemerintah kota terus berupaya melakukan pembinaan wan penerapan kedisiplinan terhadap ASN Melalui pemeriksaan urin saban enam bulan sekali SKP inilah yang digunakan rapotnya SKP Jadi itu nanti, dan itu memang beberapa ASN kita memang kita akui ada yang Bahkan ada yang diperintikan terlebih Dari 2022 data ASN yang memang tercatat bermasalah atau melanggar tiket Kalau jumlahnya saya lupa ya, tapi kalau yang diperhentikan 2 orang 2022 Kasusnya 1, alanggar pelanggaran disiplin berat Tidak pernah masuk dong Satunya memang ada berkaitan dengan kasus hukum Tahun ini sudah, sudah satu deh? Sudah sudah diperhentikan Berarti total 2003, satu satu hari yang diperhentikan 2022, dua kan Sekarang yang ini pelanggaran berat Berarti satu sudah diperhentikan juga Berarti lima ini rehab sekarang Yang itu enggak, itu narkoba yang 6 itu narkoba Beda, beda kasus Yang ini kasus apa nih? Yang baru nih? Pendidikan disiplin Pendidikan disiplin Yang tidak masuk tadi Yang tidak masuk Tidak masuk sampai lebih 128 Totok Agus Darianto menambahkan Pada tahun 2022 lalu pemerintah kota telah mentes urin pada 2.000 orang Tujuannya untuk memastikan seluruh ASN pemerintah kota aman dari penyalahgunaan narkoba Pemeriksaan pun dilakukan secara berkala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!